Dunia masih menanti debut Xavi Hernandez sebagai manajer baru Barcelona dan legenda Katalan tersebut makin intens menyiapkan skuad Blaugrana yang lebih baik. Sejumlah nama dikemukakan sebagai buruan Barca di jendela transfer mendatang. Di antaranya adalah penyerang-penyerang top dari Premier League. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Gak tanggung-tanggung, tiga penyerang dari satu klub sekaligus dikabarkan jadi buruan Xavi untuk didatangkan ke Barcelona. Berdasar berbagai laporan dari Spanyol, ketiga nama tersebut adalah Christian Pulisic, Hakim Gieh, dan Kalem Hudson-Odoi dari Chelsea. Adapun Xavi yang kini menjadi pelatih Barcelona resmi menjabat posisi tersebut pada 6 November lalu. Beberapa waktu selepas dipecatnya Ronald Koeman. Dan gak menunggu waktu lama, solusi langsung disiapkan untuk Barca yang keadaannya lagi gak karuan. Lini depan menjadi pos yang paling mendapat atensi Xavi. Sebagaimana dilaporkan harian Katalan Sport, ketiga bintang Chelsea yang diincar tersebut diklaim bersedia hengkang dari Stamford Bridge dan berlabuh ke Camp Nou. Yang mana kesediaan itu mungkin dipengaruhi minimnya menit bermain bersama Chelsea di bawah kendali Thomas Tuchel sebagai pelatih. Juru taktik asal Jerman tersebut musim ini lebih mengandalkan Romelu Lukaku, Timo Werner, Kai Havert, hingga Mason Mount sebagai opsi utamanya di lini depan. Pulisic sendiri yang masih berusia 23 tahun sebenarnya bukan gak bisa diandalkan. Selama tersedia dia rutin mengisi skuad Chelsea. Namun persoalannya adalah cedera dan kebugaran yang kerap menjeratnya. Bintang timnas Amerika Serikat itu pun sangat sulit mendapat menit bermain. Dan musim ini sampai tengah November 2021, dia baru memainkan 5 menit di Premier League ketika melawan Crystal Palace. Di ajang Liga, GIEH yang berusia 28 tahun juga baru memainkan 181 menit, sedangkan Husson Odoi yang berusia 21 tahun bermain 385 menit. Dia menyumbang gol dan asis ketika Chelsea menang 7-0 dari Norwich yang tengah mendekam di jonan degradasi. Namun tentu saja untuk mendapatkan trio penyerang Chelsea tersebut tentu memerlukan ongkos transfer yang gak sedikit. Dan berkecah masalah finansial Barcelona yang tengah membelenggu. Gimana bisa Xavi mendatangkan pemain incarannya tersebut? Nah, dilansir dari Daily Mail, Xavi dikabarkan berencana mendatangkan pemain buruannya itu dengan skema pinjaman. Meskipun gak menutup kemungkinan, ada yang bakal didatangkan secara permanen. Mendatangkan pemain baru dalam skuad Barcelona memang lagi mendesak. Selain untuk mendongkrak performa, juga untuk mengatasi persoalan cedera yang tengah menyerang klub raksasa Katalan tersebut. Xavi sendiri saat ini telah memulangkan mantan rekan setimnya di Barca dulu. Dani Alves yang telah berusia 38 tahun didatangkan secara free transfer selepas dia meninggalkan Sao Paulo. Dan sejumlah laporan juga mengabarkan Xavi berencana memulangkan eks pemain Barca lainnya seperti Thiago Alcantara dari Liverpool. Xavi juga sempat dikabarkan tertarik dengan penyerang Manchester City dan timnas Inggris Rahim Sterling. Memperbanyak opsi penyerang bidikan mungkin memang perlu dilakukan Xavi. Mengingat Gieh telah ditegaskan Tuhel sebagai bagian penting dari skuad Chelsea saat ini. Tuhel mengklaim persoalan yang membuat Gieh gak tampil reguler adalah cedera bahu yang belum 100% pulih. Persoalan itu pun begitu membatasi pergerakan dan kecepatannya. Tuhel pun meminta kesabaran supporter dan kegigihan Gieh untuk terus berjuang menembus tim utama. Sedangkan untuk Hudson Odoi meski tampil impresif dalam beberapa pekan terakhir Tuhel merasa pemain muda Inggris tersebut masih perlu banyak pembuktian. Bahkan kalau perlu konsisten bermain di level tertinggi hingga 250 pertandingan lagi. Tuhel pun gak menampik potensi besar yang dimiliki Hudson Odoi namun masih sangat penting baginya untuk menjaga konsistensi. Hingga akhirnya layak menjadi opsi terdepan di tim utama Chelsea. Nah dengan sinyalemen penolakan dari Thomas Tuhel terhadap upaya menggoda pemainnya, Xavi pun dikabarkan menyeriusi pemain lain untuk didatangkan. Dan nama yang satu ini mungkin lebih mengejutkan. Ya, Mohamed Salah, striker yang lagi on fire bersama Liverpool. Performa impresifnya dikabarkan membuat Xavi begitu ngebet mendatangkannya, bahkan dengan cara apapun. Salah diakini menjadi kunci bagi Xavi untuk membangun kembali Barcelona sebagaimana dikabarkan El Nacional. Kekaguman Xavi itu pun gak mengejutkan berkaca tren Salah belakangan ini. Dia mencetak 15 gol dari 15 laga musim ini, menyemai performa terbaiknya pada musim 2017-2018. Kemampuan dan performa Salah juga dianggap sebagai sosok yang tepat untuk Barca, terlebih selepas ditinggal Lionel Messi. Pertanda bagus bagi Barca, kontrak Salah berakhir musim panas 2023. Yang bilang gak ada perpanjangan membuat Liverpool harus menjualnya musim panas mendatang ketimbang kehilangannya cuma-cuma di tahun berikutnya. Liverpool sendiri gak tinggal diam dengan kondisi tersebut, dan dikabarkan gak menutup kemungkinan mengajukan kontrak baru dengan nilai yang membuatnya jadi pemain dengan bayaran termahal di Premier League. Meski begitu, Xavi dan Presiden Barca, Juan Laporta, disebut-sebut gak bakal menyerah begitu saja. Selain karena Xavi nge-fence dan ngebet banget dengan salah, juga sebagai langkah antisipasi Barca menjaga persaingan musim depan, terutama ketika Real Madrid akhirnya benar-benar merekrut Kylian Mbappe yang kontraknya habis di Paris Saint-Germain tahun depan.